Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Maida seorang ibu pejuang kanker sebagai ibu rumah tangga dan istri petani hujan deras bunda-bunda ya Allah anginnya kencang sekali dan ini setelah anginnya berhenti tapi hujannya belum berhenti ya bunda dan ini lihat sampah-sampah yang rontok karena angin dan ini pohon-pohon banyak yang roboh dan ini astagfirullahaladzim kandang Maida roboh ya kandang ternak Maida ini banyak yang berjatuhan esbesnya dan hampir rata dengan tanah bunda seperti ini keadaannya dan apa pohon-pohon juga yang ada di belakang kandang ini juga pada patah pada roboh ada pohon pisang pohon pepaya dan itu yang roboh yang di belakang agak ke belakang adalah itu pohon bunga kenanga bunda yang setiap bulan Maida panen yang Maida menghasilkan untuk uang belanja ternyata roboh juga dan yang paling parah ya ini kandang Maida ini untungnya ternaknya lagi gak ada ya bunda ya tapi ya sayang sekali karena untuk nyimpan barang-barang dan kayu peralatan pertanian juga ada di situ dan ini pohon jagung Maida astagfirullahaladzim seperti ini bunda pohon besar yang ada di pinggir sawah pada roboh dan menimpa tanaman jagung Maida yang hampir rata juga dengan tanah hampir semuanya sedih Maida melihatnya dan kata pak suami pohon cabai pun mengalami hal yang sama Maida gak sampai hati untuk melihat atau merekam pohon cabai Maida dan ini keesokan harinya setelah air yang ada di depan rumah Maida itu kering baru Maida bersih-bersih ya bunda Maida sabu-sabu ini agak siangan dikit Maida ngerjainya karena pagi tadi sibuk untuk membersihkan yang ada di dapur karena di dapur Maida pun sama kondisinya semuanya berantakan semuanya pada kotor karena angin yang kemarin di dapur Maida itu pada tampias airnya jadi seperti banjir gitu seluruh dapur pada basah semuanya dan ini Maida sabu-sabu yang ada di depan karena banyak sekali bunda dahan ranting yang pada jatuh akibat angin dan hujan yang kemarin tapi alhamdulillahnya di disa Maida gak ada korban jiwa tapi di disa tetangga karena kandangnya amruk dan ada pegawainya yang lagi ngasih makan ayam karena ayam petelur gitu loh kandang ayam petelur gitu ada korban jiwa satu orang perempuan semoga yang meninggal husnul koti mah ya bunda kasian sekali ini Maida bersihin semuanya Maida satu-satu ya bunda agar bersih kembali gimana di tempat bunda-bunda semuanya semoga semuanya dalam keadaan aman selamat walaupun seumpama ada hujan tapi gak ada gak disertai dengan angin ini kemarin anginnya kencang sekali bunda oh ya bunda-bunda terima kasih ya yang sudah memberikan klik komen dan memberikan subscribe di channel Maida ini semoga kebaikan bunda-bunda semua dibalas dengan berlipat-lipat ganda oleh Allah subhanahu wa ta'ala maaf sampai lupa menyapa bunda-bunda semuanya tetap semangat ya bunda walaupun kita diberikan ujian cobaan baik itu ujian pada kesehatan atau pada pekerjaan kita atau pada tanaman kita kita harus tetap tabah ya bunda harus tetap kuat harus tetap sabar gimana lagi ya bunda karena kita gak bisa melawan alam ya bunda kalau pas angin seperti itu kita bisanya cuma pasrah apapun yang terjadi kita terima dan ini Maida hampir selesainya punya-punya tinggal Maida membuang sampahnya di tempat sampah yang ada di seberang jalan oh ya bunda apapun yang bunda alami atau yang kita alami kita hanya bisa berdoa ya bunda meminta kekuatan minta kesabaran agar kita bisa melaluinya dengan dengan baik seperti bunda ini seperti Maida ini yang kandangnya ambruk tanaman-tanamannya pada rata dengan tanah kita hanya bisa bertawakal ya bunda semoga di tempat bunda-bunda tidak ada kejadian alam atau tidak ada hal-hal buruk yang menimpa amin ini lanjut Maida membersihkan rumput di seberang jalan ya bunda Maida sampai tidak bisa berbicara lagi karena perasaan Maida benar-benar sedih melihat keadaan kandang melihat keadaan tanaman-tanaman Maida sampai semalam Maida hampir tidak bisa tidur karena memikirkan itu semua karena ya gimana ya bunda itu kan tanah sewa yang Maida garap di sawah tadi yang ditanami jagung atau capek itu kan tanah sewa kalau sekali aja kita gagal panen berarti berarti kita hasilnya juga tidak ini tidak bisa kita tidak dapat hasil hasilnya cuma pas untuk membayar uang sewa ya bunda karena kalau pertanian sewa lahan seperti itu biasanya kalau tiga kali panen satu kali panen untuk biaya ngolah sawah beli pupuk obat segala macam benihnya panen yang kedua itu ibaratnya untuk membayar uang sewa tahan lahannya dan panen yang ketiga biasanya itulah hasil kita kalau kita dua kali gagal atau sekali gagal maka kita tidak mendapatkan apa-apa atau kita hasil kita cuma sedikit sekali ya bunda ibaratnya tidak menutup biaya untuk untuk tanam selanjutnya dan ini hampir selesai maida bersih-bersihnya karena membersihkan depan rumah ini seberang jalan ini hanya menurut sesuai dengan kemampuan maida saja tidak seharusnya semuanya saya selesaikan langsung bunda karena mengingat kondisi kesehatan maida pun tidak begitu bagus jadinya maida itu kalau berkegiatan hanya sesuai dengan kondisi badan kalau badan kita sehat dan masih kuat ayo kita teruskan tapi kalau badan kita sudah merasa capek maka ya kita harus berhenti dan ini setelah selesai membersihkan makida melihat tanaman yang makida tanam bulan kemarin ini apel putsa yang sudah mulai berbuah dan ini banyak sekali bunda tanaman murbei yang hitam hitam ini semua orang boleh memetik biasanya yang memetik itu kalau pagi-pagi dan sore hari itu burung bunda banyak sekali burung yang mencari buah murbei ini kalau siang itu biasanya anak-anak sekolah karena di rumah maida itu dekat dengan SD jadi anak-anak itu sering ngambilin yang hitam hitam seperti itu dan ini maida juga iseng mau mengambil dan ternyata ada buah nona atau buah pasri kaya ya bunda ini yang ada satu yang tua yang mateng dan kalau yang masih pentil banyak itu bunda yang masih kecil dan ini maida lanjut petik buah morbainya oh ya bunda terima kasih banyak yang sudah mengklik melihat video maida ini akhir kata maida mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila bila ada salah-salah kata dan ada yang tidak berkenan terakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak dan sampai jumpa di video-video maida selanjutnya terima kasih Terima kasih.